Hai teman-teman semua jumpa lagi dengan saya mau membuat nasi goreng kuning ya ini nasi nasi yang udah diaurut-aurut ya jangan lengket-lengket ya Nah saya pertama-tama kita nih telur ya dua biji yang kuningnya saja ya kuningnya ya kalau mau pakai tiga boleh saya cukup dengan dua aduk-aduk sekarang masukkan telur yang dikocok ke dalam nasi sekarang kita mengaduk-aduk nasi ini sampai tercampur rata ya menggunakan bawang besar ya setengah saja diiris sekarang sosis kita belah-belah dan dipotong halus juga ya potong dadu nah setelah dipotong dan saya menggunakan sedikit udang ya kita rebus dulu ini ya sebentar beri minyak sedikit minyak kulit ya semuanya kita masukin ya sekaligus dan sayurnya juga sobenya nanti ya kalau nggak nanti kesel jadi kita aduk dulu ya oke sudah cukup segini aja kita angkat dulu ya kasih minyak sedikit lagi juga ya langsung kita masukkan nasinya nasi yang udah dicampur dengan kuning-kuning telur ya saya menggoreng yang tidak sama yang mau lebih kuning boleh 3 biji telur ya kalau saya tuh paling banyak perhari itu ya eh sekali makan itu bukan perhari sekali makan 2 biji aja telur yang kuning kalau yang putih mah terserah ya mau banyak saya seminggu paling dua kali ya makan telur oke saya masukkan ini ya cabai tapi terserah mau tarot cabai apa enggak mau banyak apa sedikit saya ini nggak sampai satu biji karena merah sangat pedas jadi kita beri bumbu ya jadi kita beri bumbu ya setelah penyetepnya kalau saya pakai loiko nah itu saya aduk dulu nah ininya saya masukin ya yang udah di ongkeng tadi sayurnya saya beri ini saya beri lada ya sedikit satu penyetepnya penyetepnya terserah masing-masing ya karena masing-masing 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 nah ini saya pakaiin minyak wijen sedikit ya nah susu ni oil nasi goreng saya tetap memberi susu ni oil sedikit biar harum beda harumnya enaknya juga beda ya dan yang terakhir daun bawang aduk-aduk selesai segini aja kita matikan epinya ya diaduk lagi biar tercampur rata nah kasih goreng kuning saya ya nah sekarang kita siapkan ya saya udah masukkan ke dalam ini dan tutup dengan mantap hehehe kita balik puuu oke semuanya ya nah terus saya tabur dengan biji wijen sedikit ya ada yang hitam ada yang seperti campur-campur lebih bagus ya yang mau pakai bawang goreng juga boleh ya nah inilah nasi goreng kuning saya ya tapi enggak terlalu kuning karena telurnya kalau tiga kuning tapi saya enggak mau tiga ya silahkan kalian kalau mau tiga dan boleh juga kita taruh ini ya nah kasih hiasnya sedikit ya kan Indonesia kan kita orang Indonesia kan sukanya taruh ini ya sayur dan kerupuk hehehe ya kerupuknya ini memang agak hitam sebab ini saya cuman ada kerupuk apa namanya belinjuh hehehe mping ya nah inilah nasi goreng kuning ala logam u ya nah enak sekali nanti saya dulu udah pernah coba kok memasaknya kalau sudah enak baru saya membuat untuk kalian lihat ya ya nah siapa yang suka dengan nasi goreng ala saya silahkan di share ke teman-teman ya silahkan di coba dan jangan lupa like comment dan subscribe nya ya terima kasih yuk kita coba ya oh 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 nah ini untuk kalian dulu nah silahkan oh hmm 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 oh harum dan muri sedikit pedas ya hmm hmm ada udangnya yuk hmm hmm cukup hmm 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 boleh dicoba ya bener-bener inak nikmat sekali hmm 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 lagi ayo hmm 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 oke deh makasih ya sampai jumpa di vlog masak saya berikutnya bye-bye bye-bye